Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi nih sama Baguskiri pada sehat semula ya mudah-mudahan kali ini Baguskiri akan membuat tutorial rempeyek kacang yang benar-benar enak disini Baguskiri sudah mempersiapkan tepung beras ini Baguskiri pakai tepung beras tapi ini Baguskiri numbuk sendiri nih untuk teman-teman misalnya mau bikin yang sudah jadi sudah ada kola ya bisa pakai roseband ataupun bisa juga tepung beras yang merek terserah teman-teman disini Baguskiri sudah mempersiapkan 1 kg tepung beras dan juga disini ada tepung tapioca alias tepung kanji ini Baguskiri pakai 1 on 1 on berbandingan 1 kg tepung beras ini tepung kanjinya Baguskiri pakai 1 on oke bisa kita campurkan disini ya mudah-mudahan ini bermanfaat juga nih buat teman-teman yang kepingin membuat rempeyek kacang yang benar-benar enak banget nih nanti rasanya nih oke kita aduk dulu oke sekarang tinggal kita buat bumbunya nih guys Baguskiri akan membuat bumbunya untuk rempeyek kacang oke ini ini disini Baguskiri sudah mempersiapkan bumbunya ini ada bawang putih 3 siung bawang putih dan juga ada kemiri nih guys Baguskiri pakai kemiri 3 biji kemiri dan juga garam 1 sendok makan garam nih tidak lupa pakai nih Baguskiri pakai penyedap rasa untuk teman-teman yang tidak suka penyedap rasa tidak usah pakai penyedap rasa nih Baguskiri pakai setengah sendok makan setara dengan 1 sendok teh pakai 1 pakai penyedap rasanya nih dan juga ada ketumbar nih Baguskiri disini pakai ketumbar juga 1 sendok makan ketumbar oke sekarang tinggal kita haluskan dulu nih bumbunya oke udah cukup lah ya seperti ini nih ini udah halus kita bisa masukkan bumbu yang sudah diharuskan nih ke tepung beras oke kita masukkan ya intinya tidak bertahan lama kriuknya tapi cukup lah ya 1 hari 2 hari yang penting kita bisa tutup yang rapat rasanya masih terasa kriuknya nih guys kalau untuk kriuk bisa ditambahin bisa juga pakai verni pan kola ya pakai verni pan ataupun untuk teman-teman Baguskiri kasih tip cara menyiramnya bisa juga pakai santan kelapa nih nanti rasanya akan benar-benar kriuk banget oke disini Baguskiri pakai air biasa karena untuk jangka waktu 1 hari 2 hari aja oke tapi rasanya nanti akan benar-benar mantep banget mudah-mudahan ini bermanfaat juga buat teman-teman yang ingin membuat tembanyek kacang yang enak sih sebenarnya rasanya oke oke sekarang tinggal kita kasih air untuk kasih air secukupnya lah ya yang penting tidak terlalu encir tidak terlalu kentar jadi untuk teman-teman di kira-kira saja oke 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 yang penting intinya jangan terlalu kental jangan terlalu encer layak secukupnya airnya ditakar sendiri-sendiri saja karena disini ada yang encer ada yang kental jadi untuk perbandingan air terserah teman-teman nih oke nih dari baunya saja sudah benar-benar beda nih Oke masih kurang sedikit lah ya oke udah cukup layar seperti ini kita bisa tambahkan kacang tanah nih guys ini kacangnya masih mentah belum diapa-apakan uskiri akan masukkan di sini oke sebenarnya sih simple banget nih resep simple mudah tidak terlalu ribet tapi bener-bener memberikan rasa yang bener-bener bikin nambah lagi dan nambah lagi nih oke sekarang tinggal kita goreng dulu nih guys sudah cukup layar seperti ini tinggal kita goreng dulu nih ini untuk teman-teman bisa juga kacangnya dibagi dua terserah teman-teman nih ini baunya kacangnya cukup seperti ini nih tanpa diapa-apain oke tinggal kita goreng dulu oke guys nih minyaknya sudah panas kita masukkan nih caranya nih oke kita bisa kasih minyaknya nih pinggirnya nih huh nih baunya saja sudah benar-benar beda banget nih oke guys nih ini sudah jadi yang sudah digoreng nih nih rasanya akan benar-benar mantep banget nih oke nih nih peyek kacangnya jadi untuk perbandingan bumbu sudah paham lah ya untuk teman-teman segitu bumbunya untuk perbandingan satu kilo satu on tepung tapioca dan juga tepung berasnya bagus kiri pakai satu kilo ini lumayan banget nih untuk jangka waktu dua hari ataupun tiga hari sebenarnya tergantung teman-teman nih kalau misalnya ditutup yang rapat bisa juga sampai tiga hari sampai tiga harian lah ya nih rasa kriuknya nih ini benar-benar alami tanpa ada obat benar-benar kriuk jadi asli lah ya nih kacangnya bagus kiri pakai yang kacang jawa ya mudah-mudahan ini bermanfaat juga buat teman-teman yang kepingin membuat peyek kacang yang rasanya benar-benar mantep dan gurih banget jadi bumbunya tadi sudah paham lah ya tentunya untuk teman-teman oke cukup disini saja untuk teman-teman jangan lupa nih subscribe untuk mengetahui video terbaru dari bagus kiri ataupun resep-resep terbaru dari bagus kiri nih share untuk orang-orang yang membutuhkan silahkan di share like jika suka kalau misalnya tidak suka ya tidak apa-apa lah ya intinya disini bagus kiri memberikan resep untuk teman-teman semuanya kok yang kepingin membuat selamat keripik kacang nih ataupun peyek kacang nih guys oke cukup disini sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati